Belakangan ini, ketakutan akan rabias semakin melanda masyarakat kota Palopo. Meski dalam lima tahun terakhir belum tercatat adanya kasus, namun Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, San Ashari mengungkapkan, terdapat peningkatan kasus gigitan hewan penular, rabias atau GHPR. Tercatat pada tahun 2021, terdapat 106 kasus GHPR, namun di tahun 2022 meningkat, menjadi 118 kasus. Sementara per Juni 2023 sudah mencapai 73 kasus gigitan hewan penular, rabias. Dalam upaya pencegahan, Dinas Kesehatan telah mengambil berbagai langkah penting, termasuk persiapan vaksin dan pendirian rabias senter di berbagai titik. Hal ini memungkinkan warga yang digigit oleh hewan yang dicurgai sebagai penular, rabias, untuk segera mendapatkan vaksinisasi di pusat rabias terdekat. San Ashari menjelaskan bahwa tingkat penularan rabias kepada manusia mencapai 99 persen, jika tidak segera melakukan vaksinisasi setelah tergigit, bahkan jika dibiarkan tanpa pengobatan, tingkat kematian akibat rabias hampir mencapai 100 persen. Ciri-ciri orang yang terkena rabias antara lain demam, kehilangan selera makan, takut dengan air, serta mengeluarkan air liur yang berlebihan. Ketakutan terhadap air ini disebabkan oleh dampak virus rabias yang telah berkembang di dalam tubuh. Masa inkubasi setelah tergigit hewan yang terinfeksi rabias selama 4 minggu. Oleh karena itu, San Ashari menghimbau masyarakat yang memiliki anjing dan kucing atau hewan lain yang berpotensi menularkan rabias untuk melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan mereka. Jika terjadi gigitan atau hewan yang dicurgai penular rabias, dihimbau agar segera mendatangi pusat kesehatan terdekat atau mendapatkan perawatan dan vaksinasi yang tepat. Himbauannya, saya kira ada dua sebenarnya. Yang pertama, untuk masyarakat Kota Paloko yang mempunyai atau memelihara anjing ataupun kucing, sebaiknya kalau bisa diwajibkan untuk melakukan vaksinasi terdekat hewan. Ini saya kira disediakan oleh dinas pertanian untuk melakukan vaksinasi terdekat hewan. Kemudian untuk masyarakat yang kebetulan digigit anjing ataupun kucing, disarankan untuk segera langsung datang ke puskesmas ataupun rumah sakit yang kemudian akan direkomendasikan oleh dokter untuk diberikan vaksinasi segera. Nada Gabrielia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih telah menonton!